Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat berjumpa lagi di saluran berbagi ilmu WK Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis Sebetulnya listrik statis ini sering sekali kita jumpai jalan-jalannya Misalkan saya ambil satu contoh pada video yang awal dari pembelajaran ini yaitu mengapa penggaris yang digosok-gosokkan di rambut bisa menarik potongan-potongan kartas kecil Kemudian seperti yang ada di gambar mengapa bisa terjadi petir Kemudian ketika kita mematikan televisi kita dekatkan tangan kita rambut-rambut tangan kita seperti tertarik atau berdiri Sama halnya seperti baju ketika baru di setrika kita pakai maka rambut-rambut di badan kita seperti berdiri Beberapa contoh tadi adalah kejalan listrik statis Lalu apakah listrik statis itu? Listrik statis itu bisa dikatakan listrik yang tidak bergerak berbeda dengan listrik dinamis kalau listrik dinamis berarti dia mengalir hubungannya adalah dengan kawat menghantar atau kabel sedangkan listrik statis berada pada benda Kita lanjutkan Ini adalah kejalan listrik statis penggaris bisa menarik kertas-kertas kecil setelah digosok-gosokkan Pertanyaannya Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah untuk dapat menjawab pertanyaan di atas kita perlu memahami tentang teori atom Apa sebetulnya atom itu? Atom itu ditemukan pertama kali oleh orang ahli fisika bernama John Dalton Untuk menjelaskan atom Pak guru akan berikan ilustrasi sebagai berikut Misalnya ini adalah suatu zat atau benda Benda itu terdiri dari partikel-partikel bagian-bagian atau disekuti dengan partikel Dulu di kelas 7 pernah kita pelajari ada partikel benda padat cair dan gas Kita ambil yang padat ya, yang muda Nah Satu partikel ini memiliki muatan-muatan ya ternyata memiliki muatan ada elektron ada inti atom inti atom ini berada di tengah sedangkan elektron mengelilingi inti atom Nah kita saksikan inti atom inti atom terdiri dari proton dan neutron Proton ini bermuatan positif Neutron tidak bermuatan Nah dua komponen ini berada pada inti atom Sedangkan elektron bermuatan negatif Nah untuk menjadi catatan kalian ini sangat penting sekali bahwa yang bisa berpindah adalah elektron Ya Lihat-ingat ya Berikutnya Susunan partikel serpadat Misalnya ini adalah partikel serpadat Kemudian dipotong-potong Kemudian dipotong paling kecil ini adalah partikel Nah ternyata partikel ini ya satu partikel ini terdiri dari atom yang di dalamnya ada inti atom terdiri dari neutron bermuatan netral proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom Oke bisa dipahami ya Lanjut Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi elektron dan dari inti energi maka energinya semakin kecil Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron berarti kekurangan elektron ya Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron nah tiga kalimat ini adalah merupakan kunci dari muatan listrik berikutnya model atom aku ambil satu contoh adalah unsur hidrogen kalian perhatikan unsur hidrogen ini terdiri dari satu proton dan satu elektron lalu ada helium helium ini memiliki jumlah neutron dua proton dua elektron pun dua lanjut apakah atom helium di atas permuatan listrik berdasarkan teori yang tadi tentu saja atom helium ini adalah netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron masing-masing dua paham ya berikutnya contoh yang ketiga adalah atom litium atom litium memiliki jumlah proton ada satu dua tiga neutronnya tiga elektronnya pun tiga coba kalian tebak apakah atom litium ini bermuatan listrik iya bagus tentu saja tidak karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron jadi pahami ya oke kita lanjutkan buatan listrik pada atom kita amati pada gambar atau slide ini natrium memiliki plus 11 memiliki jumlah proton 11 sedangkan elektronnya pun 11 berarti dia netral sama juga dengan atom klor yang memiliki jumlah elektron 17 jumlah proton 17 karena suatu hal elektron pada atom natrium dapat berpindah ke atom klor sehingga natrium kehilangan elektron maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif klor menerima elektron maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif nah kita lihat mungkin kalian bertanya mengapa natrium itu kok melepas atau kehilangan elektron sedangkan klor ini menerima elektron natrium memiliki jumlah elektron 11 bila dalam konfigurasi itu adalah 281 nah jika belakangnya 1 maka dia lebih baik melepas karena ketika kulit atom itu jumlah atom jumlah elektron adalah 8 berarti dia stabil karena natrium 281 ada 1 di belakang maka lebih baik yang 1 dilepas nah sedangkan natrium 2 karena 17 maka 287 nah karena belakangnya 7 untuk melepas 7 elektron memerlukan energi yang sangat besar maka supaya klor itu menjadi stabil lebih baik dia mengambil 1 elektron nah sehingga menjadi belakangnya menjadi 8 nah ketika natrium melepas 1 elektron untuk menjadi stabil maka elektronnya menjadi 10 nah karena elektronnya menjadi 10 sedangkan proton ingat proton ada di inti dia tidak bisa pindah sedangkan protonnya masih 11 berarti jumlah proton 11 elektronnya 10 nah keadaan antara proton dan elektron yang tidak sama maka menyebabkan natrium menjadi bermuatan listrik bisa dipahami ya karena jumlah protonnya lebih banyak yaitu 11 sedangkan elektronnya 10 maka natrium bermuatan listrik negatif sedangkan klor yang tadi konfigurasi elektronnya adalah 287 untuk konfigurasi silahkan kamu pelajari nanti di partikel benda di semester 2 tidak apa kamu melompat dulu saya ulangi karena klor ini 17 maka konfigurasinya 287 dia mengambil satu elektron menjadi 288 berarti jumlah elektronnya menjadi 18 sedangkan protonnya masih 17 berarti jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron dia kelebihan elektron satu maka klor ini bermuatan listrik karena proton dan elektronnya tidak sama karena elektronnya jumlahnya lebih banyak maka klor akan bermuatan negatif sedangkan natrium tadi karena kekurangan elektron maka dia bermuatan positif paham ya ini bagian yang sangat penting kesimpulannya disini lihat kesimpulan bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik jika atom melepas elektron dan jumlah proton elektronnya tidak sama maka dia akan menjadi bermuatan listrik positif sebaliknya jika atom menerima elektron sehingga jumlah proton dan elektron tidak sama maka dia akan bermuatan listrik negatif oke bisa dipahami ya kita lanjutkan kita lanjutkan bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik tadi sudah terjawab ada berapa jenis pemuatan listrik ada berapa ya tepat sekali ada dua positif kan negatif kita lanjutkan lagi kita beranjak kepada muatan listrik pada benda penggaris yang dikosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau potongan kertas bagaimana hal itu bisa terjadi apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik oke bapak coba jelaskan ya dengarkan baik-baik penggaris ini terdiri dari partikel atau atom ketika digosok-gosokkan ke rambut ya maka elektron pada rambut rambut kan juga benda punya elektron juga maka elektron pada rambut berpindah ke penggaris sehingga penggaris penggaris bermuatan listrik iya betul negatif nah karena mendapatkan perpindahan elektron dari rambut sehingga penggaris jumlah elektron dan protonnya tidak sama sehingga penggaris ini sudah bermuatan listrik negatif akhirnya bisa menarik bulu ayam atau kertas begitu bisa dipahami oke jika kertas itu tertarik oleh penggaris kalian biarkan nanti kalian bisa coba di rumah kalian biarkan maka lama-lama kertas itu akan jatuh kembali karena elektron pada penggaris akan pindah ke kertas dan seterusnya begitu oke kita lanjutkan ini adalah ilustrasinya percobaannya begini yang pertama gosokkan penggaris plastik pada kain wall kemudian gosokkan penggaris plastik yang lain berarti ada dua ke kain wall atau rambut kemudian setelah itu dekatkan ya antara plastik yang sudah digosok antara dua plastik yang sudah digosok tadi berikutnya adalah gosokkan kain sutra pada batang kaca lalu dekatkan kaca pada penggaris plastik yang tergantung ya yang tadi nah ketika penggaris ada dua penggaris yang digosokkan ke kain wall kalian tebak penggaris akan bermuatan apa iya bagus negatif maka dua penggaris tersebut bermuatan sama didekatkan maka keduanya akan tolak menolak sedangkan pada kaca yang digosok ke rambut ini kebalikannya penggaris elektron pada kaca akan pindah ke rambut sehingga kaca bermuatan positif karena elektronnya banyak pindah ke rambut nah ketika kaca didekatkan ke penggaris atau penggaris solangi kaca didekatkan ke penggaris yang tergantung yang sudah bermuatan positif negatif maka penggaris akan ditarik atau tarik menarik sebab kedua muatannya adalah berbeda begitu oke pak guru lanjutkan berarti kesimpulannya adalah jika bermuatan sama tolak menolak jika bermuatan berbeda tarik menarik begitu ya lanjut ini kesimpulannya tadi sudah pak guru berikan kita lanjutkan ini secara animasi begini awalnya penggaris ini netral kain wall juga netral ketika ini digosok-gosokkan kita lihat maka elektron penggaris pindah ke kain wall sehingga penggaris elektron pada kain wall pindah ke penggaris sehingga penggaris bermuatan negatif sedangkan kain wall bermuatan positif begitu ya oke kita lanjutkan sama ini juga pada kaca juga sama prosesnya seperti tadi ya lanjut berikutnya adalah interaksi dua muatan tadi sudah kita bahas ya muatan sejenis tarik-menarik yang berbeda akan tolak-menolak nah ini tolak-menolak karena dia sejenis ya oke kita lanjutkan nah ini yang positif dengan negatif apa yang terjadi iya tarik-menarik ya bisa dipahami ya kita lanjutkan nah ini hukum kolom ya kolom ya seorang ahli fisika juga perhatikan baik-baik ini agak sulit ya awalnya kolom itu melakukan sebuah percobaan ki ada dua bola ki adalah muatan pertama ki 2 adalah muatan kedua berarti dua buah bola ini ya bola si diberi muatan listrik ya ki 1 dan ki 2 dipisahkan oleh suatu jarak yang disebut dengan R nah ini R maka apa yang terjadi ketika muatan ini adalah sama maka dia akan tolak-menolak ketika muatannya berbeda jenis maka dia akan tarik-menarik seperti ini ya oke lanjut nah sehingga diperoleh sebuah persamaan yaitu F sama dengan K Ki 1 kali Ki 2 dibagi R pangkat 2 dimana F ini gaya kolom satuannya Newton Ki adalah muatan satuannya kolom R adalah jarak satuannya meter diingat-ingat ya satuannya internasional yaitu meter K adalah konstanta atau ketetapan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 dibagi kolom pangkat 2 oke ya punyukum kolom besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan kita kembali ke slide yang tadi kita lihat R ini jarak misalkan K1 diberi muatan dua kolom K2 dua kolom dipisahkan dalam jarak pada jarak satu meter menghasilkan F atau gaya tolak-menolak X bagaimana jika K1 muatannya dijadikan dua kalinya maka F ini akan semakin besar berarti keduanya akan tolak-menolak semakin besar O berarti gaya kolom berbanding lurus dengan kedua muatan berarti jika muatan diberbesar maka gayanya akan semakin besar dan sebaliknya jika gaya diberkecil maka gaya tolaknya atau ketarik-menariknya pun semakin kecil nah sekarang hubungannya dengan R atau jarak jika K1 ini dua kolom dan K2 adalah dua kolom ya dipisahkan pada jarak satu meter menghasilkan F F Newton bagaimana kalau R ini diperpendek menjadi setengahnya apakah F semakin besar atau semakin kecil nah maka F ini atau gaya kolom akan semakin besar berarti ya gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak ya jarak kedua muatan jika jarak kedua muatan diperkecil maka gaya akan semakin besar paham ya berbeda dengan muatan kalau muatan sebanding kita lanjutkan ini tadi sudah kita bahas F atau banyak yang menyampaikan jika rumus ini untuk mempermudah mengapalnya adalah F K K K K R 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 contoh soalnya bahas bersama dua buah benda masing-masing bermuatan listrik tiga mikrokolom dan min dua mikrokolom jangan lihat tandanya ya min atau tidak minnya itu artinya muatan listriknya berarti kalau ini positif yang ini negatif ya muatan listriknya berarti dia akan tolak menolak yang terpisah sejauh 10 cm bila ketetapan kolom adalah 9 x 10 pangkat 9 berapakah besar kaya tarik antara kedua muatan langkah pertama adalah kamu cari yang diketahui tiga 3 mikrokolom adalah k1 min 2 mikrokolom adalah k2 lalu 10 cm adalah R dan 9 x 10 pangkat 9 adalah K nah ingat baik-baik 10 cm harus dirubah menjadi meter mikrokolom harus dirubah menjadi kolom ya karena ini belum internasional nah mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 sedangkan cm 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter maka kalau kita masukkan ke dalam F sama dengan K kikuroro maka 9 x 10 pangkat 9 yaitu K kemudian kisatu 3 x 10 pangkat min 6 ini kan 3 x 10 pangkat min 6 ini 1 mikrokolom kan 10 pangkat min 6 yang 1 lagi 2 x 10 pangkat min 6 dibagi 0,01 meter pangkat 2 kenapa pangkat 2 nah ini kan kuadrat ya dari mana 0,01 0,01 adalah dari merubah 10 cm menjadi meter lanjut kita substitusi kita maksudnya substitusi adalah kita hitung yang bisa kita hitung dulu yang bisa dibagi dan lain sebagainya maka setelah dihitung hasilnya adalah 540 Newton gaya tarik-menariknya jadi pahami ya baik untuk kesempatan pada hari ini atau kali ini kita sampai pada hukum kolom pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali di listrik statis bagian kedua terima kasih atas segala perhatiannya sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi semua protokol kesehatan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati